yuh iluminasan selamat datang di channel video film oke cya maaf cya kalau udah dua minggu atau tiga minggu yang lalu gue tidak upload cya sebab flight saya itu habis rusak cya dan file saya belum saya backup aduh sekali lagi saya minta maaf atas tidak upload selama dua minggu ini cya ya oke disini aku akan mereview film dan menceritakan alat filmnya yaitu film men versus Bigfoot Oke lah nggak usah lama-lama langsung aja juga ke filmnya kisah berfokus ke seorang polisi yang lagi beristirahat dari traumanya dia bernama Jax Rollins dan istrinya bernama Rachel Rollins sekarang dia mengikuti sebuah program menghilangkan rasa trauma di sebuah gereja di lain tempat kakaknya juga berulang tahun dia bernama Aaron Rollins dan istrinya bernama Christine setelah acara ulang tahun kakak adik itu saling mengobrol Aaron berpamitan kepada adiknya sebab dia akan bercamping di hutan dan sendirian sebagai kakak ulang tahun untuk dirinya sendiri berpindah kekeswakan harinya Aaron sudah menyiapkan semua barang-barangnya dan siap untuk berangkat singkat cerita Aaron memulai perjalanannya dan di sepanjang jalan Aaron memfoto semua hal yang menarik sambil menimati indahnya alam di sana di malam hari Aaron mengecek foto yang dia potret tadi siang dan di salah satu foto itu terlihat kalau ada sebuah mahluk hitam besar waduh apa tuh namun Aaron tidak menanggapinya dengan serius dan menghubungi istrinya supaya tidak khawatir dengannya selesai mengabar istrinya dia langsung tidur tapi di tengah malam saat tertidur dia mendengar sebuah suara dan dia langsung menelpon istrinya sebelum mengecek keluar dia membuat video yang mungkin itu video terakhirnya dan benar saja ada sesosok mahluk besar yang melemparnya sebuah batu yang mengakibatkan Aaron pingsan di tempat film melompat kedua hari yang akan datang saudara Jack mengetahui kalau kakaknya menghilang sebab itulah dia langsung menuju ke TKP pencarian kakaknya itu dibantu oleh serif setempat setelah mencari kesana kesini mereka berhasil menemukan tempat perkemahan Aaron tapi Aaron tidak berada di sana dan terlihat kalau tendanya sudah hancur lebur seketika istri Aaron pingsan berpindah di di kantor polisi Jack mengambil barang bukti sekaligus meminta izin kepada serif untuk menelusuri hutan sebab Aaron masih percaya kalau kakaknya masih hidup sebelum mengizinkan serif itu memperingatinya kalau hutan ini seperti lautan jika kau tersesat kamu tidak akan kembali keesokan harinya setelah berpamitan dengan istrinya dan menelusuri lebih dalam Aaron lalu dia juga menyiapkan perkemahan sekaligus perangkap supaya melindungi perkemahannya saat makan malam tiba-tiba datang seseorang dia bernama Don Big Horse yang mau bertanya kepada cek tujuan dia datang disini Oh ya BTW Don ini adalah orang yang hidup bertahun-tahun di dalam hutan ini dan dia juga pernah melihat makhluk yang sangat besar setelah mengetahui alasan Jack Don memberingatinya untuk kembali saja sebab ada sesosok makhluk yang bernama Bigfoot yang menguasai daerah ini dan makhluk ini memiliki kecerdasan seperti manusia dia bisa berfikir dan memilih keputusan yang benar namun Jack mencuaikannya dan tidak mempercayai omongannya sebab Bigfoot adalah makhluk legenda lalu Don pamit pergi di tengah malam saat Jack tidur dia mendengar sesuatu namun saat diperiksa tidak ada apa-apa keesokan harinya saat dia mencuci muka dia tidak sengaja menemukan barang Aaron sontak dia berteriak dan makhluk itu mendengarnya ya maaf Jaya kalau ada suara hujan itu daerah saya lagi musim hujan sih ya lanjut saat perjalanan mencari petunjuk Jack tidak sengaja bertemu dengan Bigfoot terjadilah kejaran antara manusia dan Bigfoot Jack selamat dia berhasil kabur dari kejaran Bigfoot dan mencari tempat persinggahan yang baru malam harinya Jack mendengar suara lagi namun sekarang dia berani untuk menghampiri sumber suara tersebut setelah menemukan sebuah tempat dia menemukan lonceng jebakannya yang sudah terlepas saat mau mengambilnya tiba-tiba ada ular yang mengkit tangannya sebab itulah Jack pun tidak setarkan diri saat tersadar badannya terbalik di atas pohon tapi saat turun dari pohon dia tidak tersengaja tertusuk ranting pohon di daerah parutnya setelah melepaskan ranting itu tiba-tiba terdengar suara Bigfoot yang berteriak sontak Jack lari dari tempat tersebut beruntungnya dia berhasil lagi lolos dari kejaran Bigfoot tak kehabisan akal Jack membuat jebakan untuk mengantasi masalah ini setelah selesai dia memanggil Bigfoot lalu naik ke ranting pohon singkat cerita Bigfoot itu berhasil mengenai jebakan Jack namun Bigfoot itu masih kuat dan mengejar Jack di saat jebakan terakhirnya dilepas Bigfoot itu berhasil dilumpuhkan namun Jack tidak sengaja tersandung ranting kayu yang mengakibatkan kepalanya membentur batu sehingga pingsan namun saat sadar Bigfoot itu sudah menghilang dari tempat itu di lain tempat Aaron ternyata masih hidup namun dia tidak bisa mengingat apapun lalu dia bertemu dengan serif yang mengantarnya ke rumah sakit beralih ke Jack yang mengikuti jejak darah dari Bigfoot yang menuju ke sebuah goa saat dia masuk dengan pelan-pelan di dalam terdapat Bigfoot yang sudah meninggal dan tiba-tiba Bigfoot yang masih hidup muncul di depannya Jack dijeki namun berhasil selamat dengan menusuk jarum ke mata Bigfoot lalu saat mau membunuh makhluk itu tiba-tiba Jack mendengar suara tangisan bayi Bigfoot Sekitiga hati seorang ayah Jack muncul dia berpikir kalau jika dia membunuh ibunya anaknya akan mati kelaparan lalu dia memutuskan untuk pergi dari tempat itu sambil meninggalkan sebuah apel tapi di tengah perjalanan pulang dia sudah sempoyongan dan tidak sengaja terpleset lalu jatuh yang mengakibatkan kakinya patah tidak menyerah begitu saja demi menemukan saudaranya dia menyanggak kakinya dengan sebuah hunting untuk melanjutkan perjalanan tapi tak lama kemudian dia tiba-tiba pingsan Bigfoot itu datang untuk menyelamatkannya dan membawa ke tepi jalan tak lama kemudian serif yang sedang berjaga menemukan Jack dan langsung membawanya ke rumah sakit sekaligus dia memberi tahu kalau saudaranya sudah ditemukan sehingga cerita di rumah sakit kakaknya berterima kasih telah berusaha mencarinya dan sebab itu persaudaraan mereka semakin detekat film melompat beberapa bulan kemudian setelah sembuh Jack sekarang rutin menuju ke hutan untuk menemui Bigfoot sambil membawa sebuah apel lalu film pun tamat ya pesan yang kita dapat dari film ini ya kan janganlah kalian terburu-buru untuk memutuskan untuk mengambil keputusan coi ya mungkin ya kan kalian itu apa tiba di mata kalian keputusan itu sangat benar tapi di mata orang lain itu salah coi ya seperti itu coi dan jangan lupa untuk saling bersiliatu rohim apalagi siriatu rohim kelambit wah ya tidak coi ya Astagfirullah kenapa kayak gini sih aku men ya pokoknya jangan lupa untuk saling perkontak-kontakan dengan saudara kalian supaya lebih akrab cuy ya dan saya admin jah ini menguncurkan diri okelah di next video bye bye ya 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 ya